Dari sisi bagaimana kita bermedsos gitu Nah ini mumpung ada ahli Bagaimana kita bisa cerdas di media ini gimana dok? Kenapa sih kok kita semakin berkontrol? Aku tanya masalahnya apa? Masalahnya gimana kalau gini ya? Oke kita bahas satu persatu ya Yang namanya Perilaku sosial itu dibentuk oleh sosial itu sendiri Perilaku komunitas itu adalah dibentuk oleh komunitas itu sendiri Banyak faktor yang memengaruhinya Jadi kalau judulnya apa sih omongan kita ini? Social and emotional intelligence in social media Sebetulnya kalau kita berbicara tentang intelligence Intelligence itu kan kecerdasan 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 itu apa? Kalau kita mengacu pada kehidupan Yang namanya kecerdasan itu adalah Bagaimana individu itu mampu Mempertahankan kehidupannya selama yang dimungkinkan Itu adalah kecerdasan individu Jadi kecoa itu juga punya kecerdasan Terus kemudian cacing itu juga punya kecerdasan Kecoa itu Bagaimana seekor kecoa menghindari kematian Itu adalah kecerdasan kecoa Sama dengan tupai itu menghindari kematian Dengan cara mencari makan Terus kemudian menghindari predator Caranya itu adalah kecerdasan Jadi setiap individu itu punya kecerdasan Ini pertama saya ngomong yang namanya Apa namanya Kecerdasan tentang kecerdasan Supaya gak rancu ya Jadi kecerdasan itu apa? Supaya gak rancu Saya ngomong kecerdasan itu adalah Karena kita itu sesama kehidupan Kita batin dari kehidupan Adalah bagaimana satu individu itu Bisa mempertahankan hidupnya Selama yang dimungkinkan Selama yang dimungkinkan Ya ya manusia Misalnya manusia Manusia ini ya sekarang kita paham Manusia ini sebetulnya Optimal hidupnya adalah 120 sampai 130 tahun Kalau dia paham Dan mulai kecil sampai Mulai lahir itu Dia dipertahankan Dia gak pernah sakit Gisinya cukup Gak pernah jatuh Hidupnya sehat itu Bisa dia mencapai 120 sampai 125 tahun Orang-orang Jepang sekarang Ya semacam ini juga ya Ada 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 15 ribu orang Jepang yang usianya Di atas 115 tahun Misalnya itu Jadi kecerdasan individu Bagaimana dia bisa Mempertahankan hidupnya Kalau binatang ya Dia mencari mangsa Dan menghindari pemangsa Bagaimana caranya Lambuh Nah itu yang namanya Kecerdasan Kalau begitu Kehidupan-kehidupan yang lain Punya kecerdasan Bisa gitu ya Tumbuhan punya kecerdasan Kecerdasan tumbuhan gimana Misalnya Kita dulu waktu SMA diajari Bahwa tumbuhan itu Pertumbuhannya Pertumbuhan dahannya itu Dia ada yang Mencari sinar matahari Yang namanya Fototropik Ada itu juga Kecerdasan Ya mendekati Itu juga Kecerdasan gitu ya Terus kemudian Flagelata Flagelata itu apa Itu lu apa namanya Binatang apa Binatang bersel satu Apa namanya Kehidupan bersel satu Bukan binatang Bersel satu Seperti parasit itu juga Bersel satu Organisme bersel satu Yang ada Ada cambuknya Di ekornya itu Nah Ini cerdas itu Misalnya Kalau dia Itu Mengarah ke daerah Daerah yang Atau lingkungan yang Kurang glukosanya Dia balik Balik badan gitu Sret Menuju ke arah glukosan Kecerdasan Kecerdasan Hanya saja Kecerdasan ini Berubah kecerdasan Yang Yang diturunkan Bukan dipelajari Nah Bedanya Adalah Kita itu Bisa mempelajari Pada umumnya Binatang itu Belajari Pengalaman Kita juga Binatang Hanya saja Manusia itu Bisa belajar Pelamanya orang lain Kenapa Kita bisa omongan Kalau binatang lain Tidak bisa Jadi Kita itu Bisa belajar Dari pengalamannya Orang lain Kenapa Orangnya ngomong Orangnya ngomong Entah Yang diomongkan Itu salah atau benar Dianggap pelajaran Itu dianggap pelajaran Aku kemarin Misalnya ada orang Ngomong Aku kemarin Berhantem sama singa Ngomong gitu ya Jadi Ini tuh Akan memperhatikan Ceritanya ini Sebagai pengalamannya Dan Nanti Kalau aku ketemu singa Aku akan berlaku Sama dengan dia Nah itu Jadi Kita itu belajar Juga dari pengalaman Orang lain Nah Pengalaman orang lain Karena pengalaman Orang lain Itu diceritakan Diceritakan Kita itu belajar Dari cerita orang lain Sebelumnya Jadi kita itu Belajar dari Narasi orang lain Itu cara Otak kita Bekerja Jadi otak kita itu Bisa berhubungan Enggak Definitely yes Tapi ya Enggak Terus seperti Intercom Itu Gandeng Enggak Kita itu Misalnya Otak kita itu Mencoba Berhubungan dengan Otak lain Itu tidak persis sama Karena manusia ini Pada dasarnya Otaknya itu Berkembang Untuk mengira-ngira Apa yang dirasakan Apa yang dipikirkan Oleh Individu lain Orang ini marah Enggak ya Orang ini Seneng Enggak ya Itu Secara evolusioner Otak kita berkembang Seperti Sampai-sampai Tumbuhan pun itu Kita Tumbuhannya marah Enggak ya Kasian Tumbuhannya sedih Padahal tumbuhannya Enggak bisa sedih Sampai akhirnya Kita ngomong Gunung Kalau meletus itu Gunungnya marah Itu karena Otak kita itu Mengirai Mencoba Mencoba Menafsir Menafsir Apa yang dirasakan Individu lain Nah Itu bedanya Kecerdasan Kita Dengan Kecerdasan Binatang-binatang Yang lain Kenapa Dalam hal Mempertahankan Diri kita Kita itu Bergantung Atau Belajar dari Individu lain Nah Individu lain Pelajarannya Ngomong Dan kita Mencerna Omongannya itu Enggak bersama Berarti apa yang Dimaui orang yang Ngomong Nah itu Nah sekarang Itu bedanya Kenapa Kecerdasan Manusia Itu Dianggap Lebih komplek Kita sih yang Menanggap Lebih komplek Padahal yang Enggak Kecerdasan Kecerdasan Misalnya Secara Individual Mana sekarang Makin cerdas Oh iya Iya Karena Usia harapan Hidup Manusia Berarti kita Makin cerdas Makin cerdas Secara individual Tahun 1900 Rata-rata Manusia Meninggal Pada umur 47 tahun Tahun 1900 Tahun 1950 Rata-rata Manusia Mati Pada Umur 55 Tahun Nah 6 tahun 50 tahun Nah Sekarang Itu ya Sekarang 1920 Saat 2020 Katakan Dalam Waktu 70 Tahun Kita Sudah Melonjak Dari 55 Menjadi 78 Tahun 78 Tahun Itu Jadi Rata-rata Harapan Hidup Manusia Sekarang Itu 78 Tahun Tentu Kita Bisa Lebih Tinggi Dari Yang Lain Kenapa Rata-rata Kan ada Yang Lebih Rendah Misalnya Negara-negara Yang Dilanda Perang Kemiskinan Kelaparan Itu Lebih Rendah Jadi Orang Indonesia Lebih Lebih tua Enggak Orang Indonesia Iya Itu Rata-rata Orang Indonesia Meninggal Pada Umur 81 Tahun Usia Harapan Hidup Perempuan Usia Harapan Hidupnya Lebih tinggi Dari Laki-laki Perempuan Nah Ini Ini Sekedar Ilustrasi Bahwa Tapi Kecerdasan Kita Untuk Mencapai Kemampuan Bertahan Hidup Lebih Lama Ini Lebih Disebabkan Karena Kecerdasan Komunal Atau Kecerdasan Kolektif Bukan Kecerdasan Individu Bukan Kecerdasan Individu Nah Kecerdasan Kolektif Itu Bisa Makin Cerdas Kalau Setiap Individunya Makin Cerdas Dan Kemudian Dia Bisa Menggabungkan Kecerdasan Itu Secara Bersama Kecerdasan Yang Bisa Bekerja Sama Akan Meningkatkan Kecerdasan Kolektif Secara Signifikan Dua Orang Bisa Bekerjasama Bekerjasama Menggabungkan Kecerdasannya Itu Akan Meningkatkan Kecerdasan Bersama Tapi Kalau Dua Orang Itu Tidak Bisa Menggabungkan Kecerdasannya Dia Malah Kaling Bunuh Nanti Jadi Secara Kolektif Makin Jadi Tidak Cerdas Itu Batasan Kecerdasan Sampai Disini Ada Ada Yang Tanya Menanggapi Tidak Silahkan Silahkan Mas Ini Apa Nama Tadi Mana Tadi Pas Fauzan Tadi Mana Jadi Hilang Oke Dilanjut Mas Oke Lanjut Nah Itu yang Namanya Nah Kecerdasan Itu Kecerdasan Individu Kecerdasan Kolektif Bagaimana Secara Kolektif Sebuah Komunitas Itu Hidup Lebih Lebih Cerdas Lebih Cerdas Itu Ukurannya Apa Ukurannya Banyak Ukurannya Itu Bagaimana Individu Itu Mengelola Misalnya Apa Komunitas Itu Mengelola Sumber Daya Berarti Komunitas Yang Lebih Kaya Itu Sama Dengan Lebih Cerdas Daripada Komunitas Yang Kaya Dalam Artian Dia Bisa Menjaga Sumber Daya Sehingga Cadangan Untuk Kehidupan Berapa Tahun Kedepan Berapa Waktu Kedepan Itu Bisa Dijaga Itu Bagaimana Yang Namanya Komunitas Itu Mengelola Sumber Daya Itu Yang Dinamakan Kekayaan Bersama Tentu Ada Komunitas Yang Lebih Kaya Dari Komunitas Yang Lain Ini Adalah Ini Adalah Variable Dari Kecerdasan 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 Komunitas Atau Kecerdasan Sosial Apalagi Wellness Kesejahteraan Ada Komunitas Yang Sejahtera Ada Komunitas Yang Tidak Sejahtera Misalnya Kaya Dia Kaya Oh Sawahnya Berhektar Mereka Punya Sawah Tapi Mereka Tidak Sejahtera Kenapa Kepala Kepala Sukunya Mau Menangnya Sendiri Itu Juga Tidak Sejahtera Jadi Ada Komponen Komponen Atau Variable Variable Yang Menentukan Kecerdasan Komunitas Tapi Yang Paling Utama Adalah Bagaimana Dalam Komunitas Itu Mereka Bisa Bekerja Sama Satu Dengan Yang Lain Itu Yang Disebut Kecerdasan Sosial Dan Kecerdasan Sosial Itu Dibentuk Oleh Kecerdasan Emosi Ini 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 Disini Jadi Sebetulnya Kecerdasan Sosial Itu Adalah Bagian Dari Kecerdasan Emosi Tidak Dibalik Bukan Dibalik Bahwa Yang namanya Kecerdasan Emosi Itu Bagian Dari Kecerdasan Sosial Bukan Kecerdasan Sosial Itu Adalah Bagian Dari Kecerdasan Emosi Jadi Orang Yang Cerdas Emosi Secara Menyeluruh Dia Bisa Bekerja Bisa Bekerja Sama Dengan Baik Tidak Selalu Orang Kecerdasan Emosi Itu Kan Juga Banyak Variablenya Tidak Selalu Orang Yang Kecerdasan Emosinya Itu Tinggi Terus Dia Itu Bisa Bekerja Sama Meskipun Mungkin Tinggi Kecerdasan Emosi Seseorang Makin Dia Diajak Bekerja Sama Makin Tinggi Makin Mudah Diajak Bekerja Sama Tetapi Sekali Lagi Yang Namanya Kecerdasan Sosial Itu Bagian Dari Kecerdasan Emosi Kalau Kita Menanyakan Bagaimana Otak Kita Bekerja Dengan Itu Semua Itu Pada Dasarnya Gini Sekarang Gini Kalau Kita Kecerdasan Emosi Itu Penting Bukan Berarti IQ Itu Tidak Penting Bukan Berarti IQ Tidak Penting Misalkan Ini kan Dua Judul ini kan Berdasarkan Dua Bukunya Daniel Goleman Ini Berdasarkan Dua Dan Daniel Goleman Emotional Intelligence Dan Kemudian Beberapa Tahun Kemudian Dia Apa Namanya Menulis Lagi Yang Namanya Social Intelligence Empat Tahun Kemudian Dia Buat Buku Lagi Sebetulnya Yang Namanya Kecerdasan Lingkungan Itu Dia Nulis Kecerdasan Lingkungan Apa Namanya Terakhir Dia Menulis Fokus Saya Baca Semua Kalau Kita Berbicara Nggak usah Kita Ngomong Lingkungan Nanti Itu The next Berikutnya Kita Ngomong Lingkungan Sekarang Kita Ngomong Emosi Dan Sosial Emosi Kita Sekarang Bisa Misalkan Daniel Goleman Bisa Menjelaskan Seperti Itu Karena IQ Bagus Karena Pengetahuannya Itu Bagus Jadi Apa Namanya Daniel Goleman Itu Bukan Orang Sembarangan Orang Dia Itu Seorang Psikolog Psikolog Klinis Yang Mempelajari Terus Kemudian Akhirnya Dia Mempelajari Secara Dalam Tentang Behavior Neuroscience Neuroscience Tentang Perilaku Waktu Dia Menulis Menulis Buku Emotional Intelligence Itu Itu Juga Buku Yang Sangat Berpengaruh Dalam Hidup Saya Itu Buku Ini Meskipun Berpengaruh Paling Tidak Triggernya Berpengaruh Karena Saya Melihat Membaca Bukunya tahun 96 Waktu Jalan-Jalan Di Subway Beli 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 Tapi Tidak Terbaca Sampai Tiga Hari Baru Waktu Di UGD Saya Buka Ini Buku Kemarin Beli Di Subway Saya Baca Buku Ini Juga Akibat Karena Ada Ada Emotional Intelligence Tapi Setelah Tak Wajor Aku Juga Kaget Yang Yang Ngomongin Orang Ini Bener Nah Di Buku Ini Dia Beberapa Kali Memention Namanya Yosep Ledux Yang Yosep Ledux Memang Neuroscientist Dia Seorang Neuroscientist Yosep Ledux Tahu Bertenangan Tahu Bertenangan Jurnal-jurnal Yosep Ledux Terus Kemudian Dan Itu Nge-lead Ke Orang-orang Yang Memang Pelopor Neuroscient Di zamannya Ada Charles Davidson Dan Semua Sekarang Kembali Ke Emotional Intelligence Memang Dalam Bukunya Daniel Goleman Dia Meng-highlight Why Emosi Kenapa Emosi Itu Penting Kenapa Emosi Bukan Berarti IQ Gak Penting Bukan Berarti Pengetahuan Kita Itu Gak Penting Bahwa Yang Namanya Kita Sampai Disini Sampai Sekarang Begini Itu Bukan Hanya Karena Emosi Tapi Karena Pengetahuan Karena Karena Teknologi Karena Sains Bayangin Kalau Kita Gak Ada Sains Gak Ada Teknologi Masa Kita Sepesan Kayak Gini Kan Gak Mungkin Gitu Sekarang Bisa Membahas Bahwa Emosi Itu Penting Karena Itu Kita Bisa Menjelaskan Secara Scientific Gitu Nah Orang Belajar Scientific Itu Kalau IQ Gak Memadai Mana Bisa Dia Mempelajari Mempelajari Gak Bisa Jadi Di Di Bukunya Daniel Goleman Yang Ini Apa Namanya Sos Apa Emotional Intelligence Itu Di bagian Satu Itu Aku masih Apal Banget Itu Di bagian Satu Itu Berbicara Tentang Otak Emosi Apa Kegunaan Emosi Dan Anatomi Pembajakan Emosi Sampai Apa Saking Ngelocoknya Terus Di bagian Dua Itu Dia Ciri Ciri Kecerdasan Emosi Di bagian Tiga Ada Penerapan Kecerdasan Emosional Terus Kemudian Di bagian Keempat Itu Ada Yang Namanya Apa Kesempatan Emas Di bagian Lima Dia Berbicara Mengenai Kecakapan Emosional Ini Bukunya Daniel Goleman Kita Berbicara Kenapa Yang namanya Nah Sekarang Nanti Saya akan Meningkat Kena Di Medsos Apa Hubungannya Dengan Medsos Tapi Yang pertama Adalah Tentang Otak Emosional Dulu Kenapa Kita Berjalan Lama Pengetahuan Kita IQ Kita Tidak Nyampe Kesitu Orang Orang Dianggap Paling Cerdas Di Dunia Orang Yang Diklim Diklim Orang Tercerdas Yang Pernah Lahir Di Dunia Namanya Aristoteles Ada Orang Yang Filsuf Nomor Satu Paling Hebat Yang Namanya Plato Plato Itu adalah Filsuf Yang Paling Hebat Nomor Satu Harus Diakui Meskipun Ada Ngawurnya Harus Diakui Bahwa Dia Filsuf Number One Bukan Filsuf Itu memang Dalam Waktu Yang Lama Mereka Itu Membantu Kita Berpikir Secara Logis Runut Logis Ya Meskipun Ngarang Tapi Logis Ya Ngarang Ya Meskipun Kadang-kadang Itu ya Kengauranya Dia Itu Dibalut Dengan Logika Yang Runut Logika Yang Runut Bukan Hanya Bahasa Kalau Bahasa Dialektika Itu Namanya Debat Kusir Runut Tapi Itu Bukan Filsuf Sekarang Ada Yang Pendebat Kusir Macak Filsuf Itu Ada Tapi Kalau Kita Berbicara Mengenai Filsafat Filsafat Itu Orang Melihat Perilaku Orang Lain Perilaku Masa Terus Mencoba Apa Yang Terjadi Kira Wajar Memang Dia Tidak Belajar Mempelajari Isi Otak Yang Sebetulnya Itu Adalah Sumber Dari Segala Macam Perilaku Perilaku Kita Bukan Oleh Hati Lever Kita Itu Organ Pencerna Bukan Organ Perasaan Organ Perasaan Itu Adalah Otak Kita Sakit Hatiku Kamu Hepatitis Itu Misalnya Sakit Kamu Hepatitis Itu Yang Dipegang Sakit Hatiku Harusnya Kepalaku Perasaanku Harusnya Yang Dipegang Adalah Kepalanya Perasaan Kepalanya Harusnya Dipegang Itu Nah Itu Sekarang Kalau Kita Otak Emosional Itu Yang Dijelaskan Sebetulnya Otak Emosi Itu Karena Kita Itu Sebagai Kelanjutan Kehidupan Kehidupan Binatang Yang Dulu Manusia Itu Ada Dalam Panggung Kehidupan Itu Baru 350 Ribu Tahun Yang Lalu Paling Lama Antara 300 Sampai 350 Ribu Tahun Yang Lalu Sebelumnya Manusia Itu Tidak Ada Manusia Itu Berkembang Dari Kehidupan Kehidupan Sebelumnya Jadi Binatang Binatang Itu Sangat Mengandalkan Emosi Bahkan 100% Emosi Tanpa Mengandalkan Pengetahuan Kognitif Yang Lain Misalkan Anjing Itu Dari Dari Dua Yang Gak Ngerti Tapi Dia Tahu Caranya Bertahan Hidup Tikus Juga Gitu Kamu Tanya Ibu Kota Amerika Dimana Gak Ngerti Tikus Jawab Gak Bisa Ngomong Gak Bisa Tapi Dia Bisa Tahu Caranya Mempertahankan Hidup Dia Bisa Hafal Yang Namanya Lokasi Makanan Yang Kemarin Dia Datangi Makanya Itu Memori Memori Yang Paling Sulit Kita Lupakan Memori Tentang Lokasi Sekali Kamu Datang Satu Tempat Kamu Kesitu Lagi Gak Bakalan Lupa Ini Aku Pernah Di Kesini Itu Memori Yang Kedua Yang Sulit Dilupakan Tentang Emosi Jadi Kamu Mengingat Tentang Mamamu Misalnya Adalah Hal Yang Emosional Lupa Kamu Banyak Hal Tapi Saat Apa Kamu Berantem Hebat Sama Mamamu Itu Akan Ingat Karena Itu Ada Dua Hal Yang Sulit Dilupakan Memori Dalam Otak Kita Itu Satu Memori Tentang Lokasi Sampai Ada Di Otak Kita Itu Yang Namanya Location Neuron Neuron Lokasi Neuron Lokasi Di Otak Sampai Sekitunya Bahwa Lokasi Itu Penting Nah Emosi Itu Tidak Kalau Penting Karena Emosi Apa Emosi Itu Emosi Itu Bagaimana Otak Kita Mengenali Pola Di Dalam Diri Kita Atau Di Luar Diri Kita Dan Merespon Pola Itu Dengan Cepat Supaya Kita Bisa Bertahan Hidup Lebih Itu Yang Namanya Emosi Misalkan Lapar Terus Kemudian Kita Makan Itu Adalah Bagaimana Otak Kita Merespon Bagaimana Kita Itu Kekurangan Makanan Kekurangan Energi Kekurangan Glukosa Dan Kemudian Kita Ingin Mencari Makan Memutuskan Untuk Mencari Makan Jadi Itu Otak Kita Otak Kita Begitu Kita Lapar Kita Memutuskan Untuk Mencari Makan Itu Adalah Meskipun Tidak Kita Sadari Itu Tidak Kita Sadari Jauh Di bawah Yang namanya Consciousness Kita Seringkali Bahkan Jauh Di bawah Awareness Kita Kalau Kita Lapar Penyentukan Makan Itu Lapar Dan Makan Itu Seringkali Di Luar Awareness Kita Bahkan Sampai Kamu Kenyan Pun Kamu Tidak Bisa Berhenti Makan Itu Sampai Kamu Melihat Makan Didepanmu Itu Karena Kita Punya Gen Tidak Bisa Berhenti Makan Manusia Pada Umumnya Punya Itu Ini Dibutuhkan Gen Tidak Bisa Berhenti Makan Itu Dibutuhkan Pada Saat Kita Di Jaman Pemburu Pengumpul Dulu Atau Nenek Moyang Kita Di Hutan Di Tempat Belantara Atau Di Savana Itu Kalau Misalkan Kita Menemukan Buah-buahan Manis Buah-buahan Yang Bisa Kita Makan Manusia Manusia Yang Tidak Bisa Berhenti Makan Itu Lebih Tinggi Kesempatan Baga Manusia Yang Mikir Sudah Disimpan Untuk Besok Gitu Ya Kalau Di Tengah Hutan Gitu Ya Dimakan Binatang Lain Gitu Dimakan Binatang Lain Tapi Manusia Yang Tidak Bisa Berhenti Makan Menghabiskan Misalkan Buah Beri Atau Plam Atau Apel Atau Apa Dimakan Nah Dia Mempunyai Kecenderungan Bisa Bertahan Hidup Lebih Lama Daripada Yang Tidak Punya Gen Semacam Ini Ya Nah Karena Orang Orang Yang Punya Gen Semacam Ini Kesempatan Hidupnya Lebih Panjang Maka Dia Mempunyai Kesempatan Menurunkan Sifatnya Lebih Banyak Lah Karena Yang Yang Lain Lebih Gampang Mati Akhirnya Yang Namanya Populasi Dengan Individu Individu Yang Tidak Bisa Berhenti Makan Kalau Ada Makan Di Depannya Lah Kalau Dulu Itu Bagus Kalau Sekarang Kamu Ria Pulang Buka Kulkas Ada Es Krim Kamu Tidak Bisa Berhenti Makan Es Krim Sebelum Pengen Wapis Itu Jadi Masalah Sekarang Itu Jadi Masalah Sekarang Meskipun Dulu Memberikan Advantage Nah Ini adalah Salah satu Contoh Bahwa Kecerdasan Yang Dulu Kita Perlukan Sekarang Jadi Disadvantage Ya Salah satu Contoh Tidak Bisa Berhenti Makan Itu Yang Dulunya Advantage Sekarang Jadi Disadvantage Dulu Sumber Daya Terbatas Sekarang Sumber Daya Melimpah Jadi Kondisi Maksudnya Yang Berubah Itu Membuat Kita Harus Paham Bahwa Yang Dulunya Advantage Sekarang Jadi Disadvantage Yang Dulunya Disadvantage Sekarang Jadi Advantage Apa Nah Ini Kita Merempet Kecek-kecek Sejalan Sosial Apa Misalnya Kelompok Itu Selalu Dibatasi Dulu Makanya Awal-awalnya Itu Manusia Itu Berkelompok Itu Dalam Bentuk Vlog Vlog Itu Adalah Vlog Itu Gerombolan Kelompok 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 Kecil Misalkan Beberapa Puluh Keluarga Beberapa Vlog Vlog Beberapa Keluarga Beberapa Keluarga Misalnya Serigala Serigala Itu Vlog Manusia Itu Vlog Vlog Manusia Itu Manusia Itu Rata-ata Manusia Kalau Kita Belajar Mempelajari Otak Kita Jadi Nenek Moyang Kita Berkumpul Dalam Vlog Kira-kira Antara 100 Sampai 150 Tidak Lebih Dari Itu Tidak Lebih Dari Itu Itu Pemburu Pengumpul Itu Ada Yang 50 Itu Artinya Sekitar 10 Sampai 15 Keluarga Inti Itu Itu Juga Vlog Nuklear Family Itu Bapak Ibu Dan Anak Anak Kalau Zaman Pemburu Pengumpul Yang namanya Keluarga Inti Bapaknya Itu Ada Ibunya Itu Ada Dua Atau Tiga Bapaknya Ada Empat Sampai Enam Itu Satu Keluarga Itu Itu Adalah Kecerdasan Sosial Di Jamannya Jadi Satu Keluarga Inti Itu Bukan Satu Suami Satu Istri Atau Satu Suami Empat Istri Bukan Kalau Dalam Pemburu Pengumpul Itu Dua Atau Tiga Perempuan Dengan Empat Atau Enam Orang Laki-laki Itu Keluarga Inti Itu Merupakan Kecerdasan Sosial Kenapa Karena Karena Kalau Seorang Istri Lahir Entah Itu Dua Entah Tiga Atau Satu Bahkan Dengan Suaminya Dengan Bapaknya Ada Empat Orang Lima Orang Begitu Istrinya Yang Perempuan Itu Hamil Melahirkan Semua Merasa Itu Anaknya Itu Semua Itu Memberikan Ke Apa Namanya Keuntungan Evolusioner Keuntungan Sosial Dijamannya Jadi Bapak-bapak Ini Sayang sama Dianggap Anaknya Dia Gak Bisa Membedakan Mana Anaknya Bukan Ini Juga Dilakukan Oleh Binatang Binatang Lain Selain Manusia Harimau Misalnya Harimau Itu Kalau Habis Disetubui Harimau Cowok Dia Datangin Harimau Cowok Lain Supaya Harimau Cowok Lain Kalau Dia Melahirkan Ngangep Itu Anaknya Gak Dimangsa Malah Dilindungi Itu Adalah Berubah Kecepatan Sosial Itu Pada Zaman Pemburu Pengumpul Dari Mana Kita Tahu Kita Mempelajari Mempelajari Otak Kita Bisa Otak Kita Dulu Sekitar 100 Ribu Tahun Yang Lalu Itu Bisa Dilihat Dari Evolusioner Otak Kita Jadi Sebelumnya Itu Adalah Sekitar 100 Maksimal 150 Perkembangan Kemudian Sekitar 50 Tahun Yang Lalu Kita Bisa Berkumpul Dengan Jumlah Yang Lebih Banyak Sampai Akhirnya 12 Ribu Tahun Yang Lalu Kita Mengalami Kondisi Yang Sangat Berbeda Bukan Hanya Kita Kumpul Dalam Sebuah Vlog Kita Berkumpul Dalam Bentuk Tribe Suku Beberapa Vlog Berkumpul Dalam Sudu Kenapa Kita Sudah Mengenal Pertanian Mengenal Pertanian Dan Mengelola Pertanian Itu Tidak Sama Dengan Mengelola Kelompok Pemburu Pengumpul Dan Kita Mengalami Revolusi Yang Namanya Revolusi Kognisi Kaget Kita Dengan Semua Itu Itu Kalau Kita Sekarang Berbicara Mengenai Kecerdasan Sosial Kecerdasan Sosial Yang Diperlukan Pada Saat Pemburu Pengumpul Sangat Berbeda Dengan Kecerdasan Sosial Yang Diperlukan Pada Saat Masa Revolusi Agraris Itu Revolusi Pertanian Jadi Keluarga Inti Tidak Lagi Dua Perempuan Dengan Empat Laki Laki Tapi Muncul Pada Saat Revolusi Agraris Itu Muncul Yang Namanya Budaya Patriak Itu Muncul Disitu Muncul Disitu Sebelumnya Itu Maternal Semua Jadi Sebelum Itu Orang Manusia Menganggap Lebih Unggul Ketimbang Laki-laki Laki-laki Cuman Budaknya Perempuannya Suruh Jalan Penguasa Saran Itu Perempuan Laki-laki Cuman Kamu cari Makan Cari Buruan Pengasuhan Itu Betul-betul 80% Itu Oleh Maknya Bukan oleh Bapaknya Bapaknya Itu Pulang-pulang Dua Hari Tiga Hari Bawa Bidatang Buruan Kalau Nggak Dapat Paling Dimaki Goblo Kalian Ini Tetapi Pada Saat Masa Agraria Apa Namanya Apa Namanya Revolusi Agraria Beda Laki-laki Laki-laki Banyak Dibutuhkan Disitu Laki-laki Mengambil Peran Waktu Pendek Dalam Waktu Beberapa Ribu Tahun Itu Kecerdasan Sosial Bergeser Bergeser Yang Tadinya Masyarakat Itu Egalitarian Manusia Egalitarian Awalnya Dan Egalitarian 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 Itu Memungkinkan Pada Zaman Pemburu Pengumpul Di Zaman Revolusi Agraria Tidak Mungkin Kenapa Tidak Mungkin Pada Persoalannya Adalah Pada Saat Pemburu Jaya Kalau Misalkan Pemburu Pengumpul Misalkan Satu Vlog Terdiri Dari Sepuluh Keluarga Inti Berburu Bareng Dapat Misalkan Empat Lima Belas Atau Sepuluh Bison Dibawa Pulang Dibagi Sepuluh Mungkin Itu Itu Masih Mungkin Tetapi Zaman Pertanian Begitu Panen Lah Tidak Mungkin Dibagi Rata Tidak Mungkin Dibagi Rata Yang Ada Adalah Karena Itu Kemudian Itu Adalah Masyarakat Yang Lebih Besar Dari Yang Namanya Vlog Mungkin Bisa Dalam Satu Satu Tribe Itu Ribuan Orang Dan Itu Selalu Kalau Ada Ribuan Begitu Mereka Tidak Saling Mengenal Semuanya Dan Tentu Ada Orang Yang Memimpin Disitu Dan Memimpin Itu Dengan Narasi Dan Fiksi Dari Sini Muncul Yang Namanya Elit-elit Pemalas Kenapa Misalkan Kepala Suku Kepala Suku Tidak Ikut Nanam Padi Tidak Ikut Nanam Gandung Tidak Ikut Berternak Tidak Ikut Berburu Misalkan Ikan Tapi Kalau Dapat Bagian Paling Banyak Dia Dapat Setoran Itu Cerdas Secara Sosial Jadi Kecerdasan Sosial Berdistribusi Di Jaman Masyarakat Agraris Suku Ya Seperti itu Memang Ada Kepala Sukunya Terus Kemudian Mereka Mengarang Cerita Kepala Suku Ini Jadi Kepala Suku Karena Direstui Oleh Penunggu Pohon Cipluan Misalnya Itu adalah Cerdasan Sosial Di Jamannya Ya Cerdasan Sosial Di Jamannya Tetapi Dalam Hal Ini Satu Suku Dengan Satu Suku Yang Lain Itu Mereka Bersaing Kenapa Alam Sumber Gayanya Terbatas Waktu Itu Makin Kuat Satu Kelompok Melawan Kelompok Yang Lain Kelompok Ini Akan Lebih Kuat Dan Lebih Terjaga Eksistensinya Ini Adalah Kecerdasan Emosi Dan Kecerdasan Sosial Di Jamannya Itu Di Jamannya Itu Di Jamannya Makin Lama Setelah Wah Ini Yang Namanya Yang Namanya Apa Namanya Dalam Kondisi Revolusi Agraris Itu Shattled Selama 10 Sampai 12 Ribu Tahun Sehingga Otak Kita Itu Sampai Sekarang Masih Kompatibel Dengan Yang Namanya Hierarki Feodalism Kompatibel Kompatibel Termasuk Di Sosial Media Sekarang Itu Nanti Melompat Sosial Media Kenapa Di Sosial Media Itu Orang Berusaha Misalnya Kenapa Dalam Dunia Nyata Orang Sudah Jelas Kedudukannya Sebagai Apa Tapi Sosial Media Karena Hal Yang Baru Nah Disitu Ada Hira Gitu Ada Orang Di Dunia Nyata Yang Bukan Siapa Sapa Media Sosial Jadi Selet Ini Cerdas Juga Sebetulnya Ini Cerdas Sosial Climbing Cerdas 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 Sosial Climbing Bagaimana Caranya Kembali Ke Kecerdasan Sosial Tadi Apa Yang Dianggap Cerdas Apa Apa Yang Dibutuhkan Kita Jaman Kita Pemburu Pengumpul Sekarang Kita Tidak Perlu Lagi Apa Yang Dibuktikan Jaman Kita Masyarakat Agraris Dulu Sudah Tidak Diperlukan Lagi Pada Saat Kita Menjadi Memasuki Revolusi Industri Kaget Lagi Kita Revolusi Industri Menimbulkan Perang Yang Lebih Mengerikan Daripada Jaman Agraris Dulu Kalau Dulu Perangnya Itu Tidak Seperti Jaman Revolusi Industri Perangnya Dulu Datangin Perang Habis itu Pulang Yang Namanya Alexander The Great Sampai Ke India Tapi Dia Juga Tidak Minta Upet Gaya-gaya Saja Habis itu Mati Di jalan Juga 26 Tahun Mati Tapi Kita Membangga Oh Hebat Apanya Orang 26 Tahun Mati Lebih Tua Mbak Marijan Kalau Kembali Ke Kecerdasan Tadi Kalau Kita Menganggap Kecerdasan Sosial Tadi Akhirnya Setiap Masa Itu Diperlukan Kecerdasan Yang Berbeda Dengan Kecerdasan Kecerdasan Berikut Yang Dulu Kita Selalu Gagap Hadapi Perubahan Kognisi Kita Selalu Gagap Misalnya Zaman Pemburu Pengungkul Masuk Jalan Agraris Itu Gagap Manusia Gagap Gagap Kita Gagap Memasuki Zaman Revolusi Industri Gagap Lagi Bahkan Yang namanya Pemodalisme Yang Settle Ribuan Tahun Ribuan Tahun Settle Yang namanya Bentuk Kerajaan Itu Sudah Settle Zaman Revolusi Industri Runtuh Satu Persatu Habis Itu Tinggal Inggris Belanda Tapi Pun Mereka Akhirnya Tertaksa Mengikuti Yang namanya Demokrasi Liberalisme Kalau Enggak Habis Mereka Habis Itu Yang namanya Kerajaan Ribuan Tahun Shettle Feodalisme Nah Zaman 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 Revolusi Industri Tetap Ada Hirarki Kita Memegang Hanya Berbeda Karena Zaman Zaman Agraris Dulu Itu Orang Melihat Yang namanya Orang Apa namanya Hirarki Itu Berdasarkan Nasab Bahasa Arab Keturunan Itu Keturunan Itu Kalau Kita Bicara Mengenai Keturunan Nah Pada Saat Yang namanya Pada Saat Yang namanya Revolusi Industri Itu Ada Muncul Itu Orang Orang Ber Berpengaruh Baru Kenapa Dia dapat Yang namanya Apa namanya Kapitalisme Itu Muncul Ada orang Orang Yang dia Bukan dari Keturunan Sapa-sapa Dia mempunyai Sumber daya Dan pengaruh Yang luar biasa Nggak Muncul Ini Yang namanya Yang namanya Humanisme Akhirnya Jatuh Humanisme Muncul Yang namanya Liberalisme Fasisme Komunisme Itu Muncul Di era Revolusi Industri Nah Di sini Kecerdasan Bergeser Lagi Bergeser Lagi Jadi Yang Pada Saat Di Zaman Veogalisme Itu Menjadi Advantage Di Zaman Humanisme Jadi Disadvantage Nah Masuk lagi Masuk Di zaman Revolusi Berikutnya Adalah Revolusi Manilmiah Gagap lagi Kita Gagap lagi Nah Ini Saya menjelaskan Kenapa yang namanya Kecerdasan Sosial Itu Berubah-ubah Badan Yang Sesuai Masanya Yang Dulu Dianggap Sebagai Advantage Sekarang Sebagai Jadi Sekarang Advantage Nah Yang Namanya Cerdas Itu Disadari Atau Tidak Kita Mengubah Gaya Hidup Kita Itu Yang namanya Cerdas Sesuai Dengan Kebutuhan Nah Sekarang Ukurannya Adalah Aku Sempat Mengelihat Kelukesah Kalian Tadi Mengenai Medsos Itu Ya Tapi Jangan Kaget Kalian Bagian Dari Itu Benar Juga Si Ya Betul Betul Kalian Bagian Dari Itu Kalian Bagian Dari Itu Kenapa Kalian Hidup Dalam Komunitas Bersama Dan Dibentuk Dalam Bentuk Yang Sama Iya Betul Ya Itu Ini ada Kamil Ini ya Ada Kamil Kamil Kalau kita Melihat Itu ada Kamil Kalau Kamil Itu hidup Di Jepang Di Jepang Itu gak Kayak Di sini Gitu Gak Kayak Di Indonesia Ini loh Ya Itu Berbeda Yang Dibahas Kalau Kalau Twitter Nya Twitter Lucu-lucu Gak Twitter Tweet War Gitu Kita Itu Hobinya Tweet War Sampai Besok Lusa Sampai Lusanya Lagi Tweet War Gak Jelas Habis itu Lupa Tweet War Soal Yang Lain Kemarin Alivirus Sekarang Jadi Alip Perang Tiga Hari Ini Alivirus Berupa Jadi Alip Perang Itu Itu Adalah Kecerdasan Dia Di Sosial Di Medsos Menghasilkan Keributan Kenapa Makin ribut Di Medsos Makin Menghasilkan Putaran Uang Bener Enggak Betul Tapi Tadi Nah Itu Adalah Hanya Saja Dalam Kehidupan Kita Yang Namanya Ya Mas Ryu Lagi ada Gangguan Sinyal Nih Kayaknya Agak Keputus Putus Tadi Juga Wah Mas Mas Ryu Mungkin Masih Denger Ya Apa Namanya Lagi ada Gangguan Sinyal Nih Ngilang Dia Oke Apa Jadi Sebenarnya Tadi Sudah 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 Agak Sedikit Mulai Mengerucut Apa yang Dia Udah Masuk Oh Oke deh Nah Sekarang Oke Lanjutkan Nah Sekarang Kalau kita Kembali Yang namanya Media Media Sosial Itu Media Sosial Sekarang Kita Kecerdasan Dalam Media Sosial Itu Ya Kita Ikut Itu Kalau Kemudian Kalau Kemudian Aku Tadi Sempat Melihat Ria Kamu Bilang Seharusnya Kan Begini Seharusnya Kan Begitu Ya Persoalannya Dunia Ini Berjalan Tidak Dengan Mengikuti Karperaimu Enggak 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 Bisa Dunia Itu Berjalan Dengan 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 Konsekuensi Konsekuensi Yang kamu Jalani Selama Ini Dan Jangan Lupa Kita Termasuk Pembentuk Media Sosial Ini Jadi Kita Merupakan Satu Komponen Dari Sekian Banyak Jadi Itu Seperti Orang Mengeluh Dia Sosial Begitu Di Media Sosial Sementara Di Komunitas Lain Saya Enggak Melihat Ada Orang Mengeluh Kayak Gitu Ada Orang Yang Tweet Sampai Pagi Lagi Saya Juga Melihat Ada Di Satu Komunitas Gak Gak Gitu Kenapa Karena Kita Diajari Bersosial Dengan Cara Yang Berbeda Misalnya Yang Namanya Tadi Kita Mengatakan Yang Namanya Kecerdasan Sosial Itu Bagian Dari Kecerdasan Emosi Kalau Secara Emosi Kita Tidak Cerdas Kita Tidak Akan Cerdas Secara Sosial Kita Tidak Tidak Cerdas Secara Sosial Makin Cerdas Kita Beremosi Makin Cerdas Secara Kita Sosial Nah Unfortunately Cerdasan Emosi Itu Tidak Diberitahukan Tidak Dengan Hasil Tidak Dengan Hasil Spesan Kayak Gini Tidak Hasil Seminar Tidak Hasil Sekolah SDSM PSMA Tidak Menghasilkan Kecerdasan Emosi Yang Meningkat Tapi Kecerdasan Emosi Itu Dilatih Dilatih Itu Dilatih Kenapa Dilatih Sejak Sejak Kecil Jadi Kecerdasan Kecerdasan Emosi Yang Sekarang Menjadi Advantage Yang Dulu Sebagai Disadvantage Itu Yang Dilatih Misalnya Pada Jaman Kita Masih Vlog Dulu Masyarakat Paling Gede Vlog Paling Besar Tribe Diajari Berantem Mengalahkan Musuh Adalah Advantage Advantage Itu Karena Kalau Dulu Itu Orang Sabar Ya Digiles Itu Di jaman Dulu Nah Tapi Kita Memasuki Era Yang Berbeda Kita Sekarang Bukan Dituntut Untuk Bersaing Tapi Dituntut Untuk Berkolaborasi Kenapa Karena Akhirnya Sejak Kita Sadar Bahwa Human Ini Siama Itu Ya Dan Sumber Daya Kita Itu Bisa Kembang Kita Kembangkan Kalau Kita Bersatu Dulu Tidak Mungkin Sebelum Yang Namanya Ada Revolusi Industri Kemudian Belum Ada Revolusi Ilmu Pengetahuan Itu Tidak Mungkin Kita Mengelola Sumber Daya Yang Seperti Sekarang Contoh Di Ujung Di Tengah Tengah Masih Masih Awal Awal Sekitar Yang Namanya Ilmu Pengetahuan Baru Berjalan 50 Tahun Teknologi Masih Banyak Orang Kelaparan Tahun 84 Orang-orang Ethiopia Mati Kelaparan Kelaparan Semua Orang Cina Mati Kelaparan Banyak Tapi Sekarang Cina Lumbung Padi Ethiopia Lumbung Padi Karena Apa Itu Karena Ini Pengetahuan Cina Itu Dulu Banjir Tiap Tahun Mati Semua Kelaparan Tiap Tahun Sekarang Tidak Ada Orang Cina Kelaparan Sejahtera Semua Karena Ilmu Pengetahuan Sekarang Setelah Ilmu Pengetahuan Berjalan Dengan Bagus Teknologi Makin Bagus Kita Memahami Kita Bisa Membuat Yang Berdaya Makin Meningkat Kalau Kita Kerjasama Kita Sudah Paham Sekarang Secara Pengetahuan Kita Paham Cuman Banyak Orang Yang Gak Paham Orang Yang Goblok Dia Masih Bersaing Sehingga Emosi Yang Dilatih Untuk Bekerjasama Sekarang Itu Jauh Memberikan Advantage Ketimbang Yang Berkompetisi Berkompetisi Misalnya Ini Ada Kamil Di Jepang Di Jepang Di Jepang Itu Dilatih Untuk Bekerjasama Dilatih Untuk Bekerjasama Meskipun Itu Tidak Secara Langsung Kamu Kerjasama Gitu Ya Enggak Misalkan Dilatih Anak Kecil Kamil Anaknya Kecil Begitu Dia Bisa Megang Sendok Harus Makan Sendiri Harus Makan Sendiri Harus Makan Sendiri Dia Pegang Sendok Caranya Gimana Sekali Anak Kecil Itu Bisa Memasukkan Sendok Kemulutnya Akan Pernah Lupa Seperti Sekali Anak Itu Bisa Jalan Dengan Postur Dia Tidak Akan Lupa Caranya Jalan Itu Tidak Akan Lupa Itu Yang Disebut Kecerdasan Emosi Emosi Nah Kecerdasan Emosi Yang dilatih Itu Seperti itu Yang untuk Kerjasama Terus Menghargai Orang Lain Menghargai Privasi Atau Ruang Privat Orang Dulu Gak ada Gimana Kalau misalkan Di jaman Pemburu Pengumpul Hidup Dalam Satu Gua Gak ada Ini Kamarnya Anak Ini Kamarnya Bapak Kan Gak ada Kamarnya Bareng Gak 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 Berhubungan Intim Gak 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 Gantian Satu Keluarga Gak 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 Itu Di Jamannya Jangan Dibayangkan Mereka Seperti Kita Sekarang Gak Nah Kemudian Berubungan Perhadapannya Sudah Berbeda Nah Sekarang Sekarang Itu Kerjasama Itu Bisa Kita Latih Kalau Kita Menghargai Privasi Orang Itu Kita Lebih Bisa Bekerjasama Dengan Apa Menghargai Privasi Orang Di Jepang Itu Dilatih Kalau Bukan Barangnya Tidak Boleh Disentuh Itu Dilatih Dilatih Di negara-negara Nordik Norwegia Belgia Apa Namanya Denmark Finlandia Itu Sejak Tahun 80 Juga Seperti Itu Menghasilkan Masyarakat Yang Seperti Sekarang Nah Disitu Juga Jadi Privasi Anak Juga Tidak Boleh Diutah Atik Orang Orang Tuanya Gak Boleh Hal-hal Yang Dipun Bapak Seorang Bapak Misalnya Seorang Bapak Misalnya Tidak Akan Mengajak Anaknya Ayo kita Nyembah Ini Aja Enggak Itu Urusannya Anaknya Kamu Nanti Nyembal Jembatan Terserah Kamu Gitu Gitu Tapi Juga Gak Dilarang Kalau Anaknya Itu Nyembah Sabuk Gitu Ya Gak Dilarang Asal Diberitahu Konsekuensi Konsekuensinya Nah Seperti itu Itu Yang Dilatih Pertanyaanku Sekarang Ini Dengan Model Pengasuhan Dan Pendidikan Di Indonesia Itu Kalau Kita Mengharapkan Kondisi Kita Seperti Kondisi Di Jepang Ini Itu Tangeh Lamun Gitu Bagaimana Kondisi Pendidikan Dan Pengasuhan Seperti Indonesia Dan Kamu Ria Mengharapkan Orang Berperilaku Seperti Di Jepang Atau Di Norwegia Bener Gak Iya Gak Bisa Jadi Gak Jadi Keluhanmu Tadi Masuk Akal Gak Gak Masuk Akal Konsekuensinya Konsekuensinya Modalah Karena Indonesia Dididik Dan Diasuk Sejak Kecil Modelnya Kayak Gitu Ya Wajar Kalau Di Metos Kayak Gini Wajar Wajar Konsekuensinya Itu Konsekuensinya Tetapi Kan Bukan Berarti Tidak Bisa Dikondisikan Atau Tidak Bisa Dilatih Untuk Bisa Menjadi Lebih Dilatihkan Kamu Mencak Di Twitter Kan Ya Bener Ya Kita Kan Bisa Influence Orang Lain Untuk Tidak Melakukan Kan Gak Bisa Kan Kamu Tahu Sendiri Harus Dilatih Gak Bisa Dikasih Tahu Jadi Kamu Ngomong Sebagai SJWA Dimana Itu Wah Ya Tak Iyalah Misalnya Misalnya Ada Mbak Jangan Gitu Mbak Kita Kamu Bagian Dari Keributan Ini Semua Mereka Ini Sekarang Aku Juga Bilang Sekarang Yang pertama Kalau kita Kepingin Kalau kita Kepingin Mengubah Aku tidak bisa Tidak bilang Memperbaiki Saya Tidak bilang Bahwa Komunitas Di Jepang Ini Lebih Bagus Daripada Komunitas Di Indonesia Enggak Berbeda Aja Berbeda Bukan Berarti Kalau Menjadi Jepang Itu Lebih Baik Dari Indonesia Yang Sekarang Enggak Itu Berbeda Aja Saya Tidak Mengatakan Indonesia Lebih Bagus Dari Denmark Atau Sebaliknya Enggak Cuma Berbeda Cuman Kita Harus Menerima Konsekuensinya Kalau Di Indonesia Ya Trimon Yang Kayak Gitu Kenapa Ya Itu Mana Mungkin Kamu Berjalan Ke Utara Tapi Yakin Sampai Ke Barat Gitu 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 Kalau Kita Mendidik Dan Mengasuh Dengan Pola Finlandia Akan Menghasilkan Masyarakat Finlandia Tidak Akan Menghasilkan Masyarakat Afganistan Atau Pakistan Dan Sebaliknya Kalau Kalau Kita Mendidik Dan Mengasuh Anak Kita Gaya Sudan Tidak Akan Menghasilkan Komunitas Jepang Gak Bakalan Gitu Itu Yang Namanya Inti Dari Inti Yang Namanya Apa Namanya Apa Kecerdasan Emosi Dan Kecerdasan Sosial Yang Disebut Oleh Daniel Goleman Gitu Tentu Kalau Kita Breakdown Satu Per Satu Itu Akan Lebih Menarik Gitu Ya Hanya Saja Kalau Kita Ngomong Yang Di Sosial Media Yang Namanya Sosial Sosial Dan Emotional Intelligence Di Sosial Media Ini Karena Dibentuk Kita Dididik Dan Diasuh Model Seperti Ini Jadi Kamu Tidak Tidak Akan Asia Sia Mengharapkan Bahwa Sosial Itu Berubah Seperti Kondisi Misalkan Di Denmark Atau Di Jepang Beda Masyarakatnya Beda Kok Kita Dididik Dan Berperilaku Berbeda Kenapa Sudah Berbeda Tapi Mas Tadi Mas Sampaikan Juga Bahwa Kita Bisa Belajar Dari Orang Lain Mana Pun Kalau Misalnya Kita Memberikan Influence Yang Sesuai Dengan Apa Yang Kita Ingin Misalnya Itu Kan Bisa Ditiru Oleh Orang Lain Kan Kita Belajar Kita Tahu Yang Namanya Pengalamannya Misalkan Misalkan Tahun 1984 Aku Ke Oslo Di Oslo Di Norwegia Tahun 1984 Wah Kisruh Juga Denmark Tahun 1986 12 Tahun Kemudian Mereka Menjadi Mar Dan Norwegia Yang Berbeda Tahun 2010 Penjara Di Norwegia Kosong Kenapa Mereka Melakukan Apa Yang Dilakukan Orang Jepang Mereka Berlatih Mereka Itu Tidak Menginfruensi Kayak Kita Jadi SJW Wah Kita Harus Begini Gak Ngetek Jadi Kamu Berkoar-koar Di sini Itu Gak Ada Manfaatnya Kita Berdiskusi Selama Satu Jam Atau Dua Jam Di Space Yang Berbahagia Ini Itu Tidak Mengubah Apapun Dalam Bentuk Yang Di Sosial Media Ini Mungkin Ada Orang Oh Ya Oh Ya Tapi Jangan Lupa Kita Hidup Dalam Satu Komunitas Dan Tidak Bisa Mengubah Komunitas Tidak Bisa Kecuali Kita Melamping Seperti Yang Dilakukan Finlandia Denmark Islandia Dan Sweden Negara-negara Nordic Itu Kompak Tahun 80-an Itu Mereka Mengubat Tidak Ada Ujian Sampai Anak Itu Umur 9 Tahun Begitu Anak Itu Diuji Dites Dia Akan Berkompetisi Itu Itu Adalah Nah Kenapa Bayangin aja Negara-negara Nordic Itu Negara-negara Viking Dulu Itu Segala sesuatu Diselesaikan Dengan kekerasan Sekarang Negara Paling Damai Karena Apa Karena Latihan Jadi Kalau Itu Memang Betul Kita Belajar Tapi Belajar Itu Kita Mempelajarkan Tau Caranya Begitu Jadi Kalau Ingin Finlandia Seperti Finlandia Tidak Bisa Dengan Tau Siah Atau Yang Namanya Ceramah Itu Tidak Bisa Kita Ditausiai Tidak Bisa Tetap Aja Tidak Akan Merubah Sampai Kapanpun Kalau Ada Dompet Ketinggalan Di Plasa Indonesia Ya Hilang Meskipun Ditausiai Tiap Hari Tuhan Maha Melihat Menghitung Segala Perbuatan Ya Hilang Hilang Itu Nah Itu Yang Tadi Yang Aku Bilang Kita Bisa Belajar Dari Pengalaman Orang Lain Tetapi Orang Indonesia Boleh Memilih Pengalamannya Afganistan Apa Pengalamannya Finlandia Terserah Itu Tetapi Kalau Kita Mengadap Apa Mengaplikasikan Pengalaman Orang Pakistan Dan Mesir Lah Jangan Berharap Komunitasnya Seperti Finlandia Atau Jepang Beda Lah Ya Itu Itu Yang Dilajar Dari Orang Lain Misalnya Orang Arab Orang Finlandia Itu Mereka Menceritakan Pengalamannya Itu Lah Kita Memilih Yang Mana Oh Aku Kayak Mesir Aja Ya Terserah Kayak Mesir Itu Pilihanmu Nah Sekarang Nah Makanya Yang namanya Yang namanya Perilaku Masyarakat Seperti Sekarang Ini Negara Finlandia Norwegia Bahkan Jepang Itu Tidak Ada Yang Bottom Up Semua Top Down Gak 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 Ayo kita Himbo Masyarakat Mari Kita Sadar Hukum Lah Ya Gak Mungkin Itu Ngomongan Begitu Sejak Aku Kecil Tahun 60 Sudah Kayak Gitu Mari Kita Tertip Lalu Lintas Mana Ada Orang Tertip Lalu Lintas Di Indonesia Gak Ada Itu Mari Kita Membuang Sampah Sampah Membuat Banjir Itu Sepanduk Begituan Dijak Sampai sekarang orang Indonesia nggak bisa buang sampah. Karena nggak pernah dilatih. Sementara anaknya Kamil itu ada. Anaknya Kamil itu begitu dia anaknya jalan harus membuang popok sendiri di tempat sampah. Ketian itu. Di Jepang itu. Coba nanti di Jepang ya. Siapa yang pernah ke Jepang itu. Nggak ada tempat sampah loh. Kalau di Jakarta itu ada tempat sampah. Di Jepang nggak ada. Kalau ada sampahnya dimasukin kantong di tas. Nanti di rumah dimasukin sampah. Itu karena latihan. Nah sekarang pertanyaannya. Itu kan untuk anak-anak. Untuk orang dewasa ada juga sih. Jadi latihan untuk orang dewasa dan untuk anak-anak modulnya berbeda. Meskipun tujuannya sama. Jadi kita itu dilatih. Nah sekarang misalkan. Namurya misalnya. Latihannya dimulai dari dirimu. Oke. Latihan lah. Kalau ada keributan kamu nggak usah ngerespon. Apapun nggak usah ngerespon. Kamu diributin pun nggak usah ngerespon. Karena Nggak kenal. Ngerespon orang yang nggak kenal. Itu latihannya. Ini ada berapa orang sekarang yang di sini? Ada orang berapa? Hampir 200 ya. 200-an. Ayo kalau kita mau. 200-an. 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 Bagaimana kalau mulai. Udah kita latihan. Mulai besok gitu. Nggak usah. Tidak usah merespon hal-hal yang misalkan ke arah keributan gitu. Yaudah gitu. Nggak usah di respon. Kenapa? Nggak usah merespon yang tidak ada urusan pribadi dengan kita. Kecuali itu urusan. Apa namanya? Publik misalnya. Yang kita urusin urusan pribadi. Urusan publik malah nggak diurusin gitu. Itu aja gitu. Itu yang jadi. Sekarang kita menahan masuk dalam wilayah pribadi orang. Menahan ditahan gitu. Udah gitu. Latihan gitu. Dari apa? Mulai dari Twitter. Besok ada orang yang kita tidak kenal. Dia ngomong apa tentang pengalamannya. Kita diem. Orang kita nggak kenal kok. Kita nggak kenal. Kita diem. Itu latihannya. Tapi kalau nggak menah. Terserah sih. Tapi konsekuensinya pegang gitu. Kita ngomong. Ayo kita harus latihannya. Kita sendiri nggak mau. Tiap ada orang. Kita resein. Mbak. Mbak kalau capek. Istilah ada dulu mbak. Orang kita nggak kenal. Nggak kenal. Kita samber. Nggak kenal. Dan nyambernya itu urusan-urusan. Urusan beneran. Urusan. Akhirnya ribet. Itu yang terjadi. Tapi segala sesuatu yang ada advantage. Selalu ada di advantage- advantage-nya. Atau sebaliknya. Disadvanted. Mungkin ria kami. Keseimbangan. Ya bukan keseimbangan. Konsekuensi. Keseimbangan itu yang nggak ada. Oh iya. Konsekuensi. Itu senengannya loh. Keseimbangan. Koyok pendeta. Keseimbangan alam. Keseimbangan alam. Nggak ada itu keseimbangan. Itu yang ada konsekuensi. Udah meditasi. Udah senengannya. Keseimbangan. Keseimbangan. Loko seimbang ibu ya. Yang ada itu konsekuensi. Misalnya. Dengan keributan yang segitian. Misalkan. Kemarin ada yang. Mbak-mbak diserbu. Apa. Korea. Amu juga pernah loh diserbu apa Korea. Sekurin Pak. Sekurin. Apa sih itu. Terasain. Aku pernah diserbu apa Korea. Itu pernah. Tapi satu pun. Tidak ada yang kurepon. Satu pun. Tidak ada yang kurepon. Tidak ada. Tadi emang saja mancing sih. Orang aku itu tidak mancing. Karena aku itu cuma ngomong. Aku itu tidak. Aku tidak. Menyebut. Boy band manapun. Tidak ada. Aku cuma ngomong. Ngomong gini. Ini ya. Cewek-cewek itu kok nge-fun sama anggota boy band ya. Padahal anggota boy band belum tentu suka cewek. Lu ngomong loh mereka. Lu ngomong. Aku itu ngomong. Senengan. Dalam waktu tiga jam. Dalam itu ada 6 ribu top man. Luar biasa ini. Ini apa. Pasukan. Jebal. Pasukan berangkip. Benar itu. Tapi apa yang. Aku juga gak tak mati intubmationku. Gak tak gembok. Cuma gak tak respon. Satupun tidak ada yang ku respon. Satupun. Kenapa? Dimangannya apa? Aku gak kenal. Ngapain gitu. Aku gak kenal. Busa aku membela diri untuk apa. Itu ya. Itu. Tapi. 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 Kalau aku ngomong begini. Banyak yang gak setuju. Pasti banyak yang gak setuju. Ya kalau gak setuju. Ya terserah kamu. Aku gak mau menjalani hidup-hidupku kok. Aku gak. Aku tidak. Menyuruh kamu untuk tidak merespon. Kalau diserah Nava Korea. Enggak. Aku cuman cerita kemarin. Gak gini. Kalau mau ikut ya. Silahkan. Enggak ya. Enggak. Kamu juga merespon kan gitu. Meskipun. Cara yang kamu anggap lain gitu. Kamu memegang. Kamu memegang nilai yang berbeda gitu. Nilai yang berbeda. Sedikit berbeda sih. Sedikit berbeda gitu. Sedikit berbeda. Sedikit gitu. Pada dasarnya. Ya wis. Manggut. Pada dasarnya nilainya sama. Kalian boleh saling. Itu nilai yang kalian pegang. Di media sosial di Indonesia itu. Yang terjadi adalah. Kalian itu bebas saling trespass gitu. Merasa bebas. Mencampuri urusan orang itu. Itu bebas gitu. Bagi gue itu bukan salah. Ini adalah kondisi yang ada sekarang. Lah kamu terima kondisinya ini. Lah. Kalau kamu ingin berlatih. Ya mulai dari dirimu. Mulai besok. Mulai sekarang. Setelah ini. Nggak usah ngurusi-urusan individual orang gitu ya. Di medsos ya. Kecuali kalau ketemu ngomong lebih. Oke nggak apa-apa gitu ya. Tapi ngomong ketemu pun ya juga begitu. Kalau di Finlandia memang. Kalau dibandingkan dengan orang di Indonesia. Itu jauh bedanya. Jauh. Sudah jauh lah Finlandia. Jauh gitu. Bahkan misalnya ya. Orang yang baru menikah dengan seseorang gitu ya. Misalnya ada suami menikah dengan istri. Yang sudah usia 40-an. 46-an. 47 itu. Dia itu betul-betul nggak ingin tahu. Apa yang terjadi dengan masa lalu istrinya gitu. Nggak mau gitu. Nggak ingin tahu gitu. Itu adalah masa lalu yang penting sekarang dan berikutnya gitu. Bener itu gitu. Makanya waktu saya datang ke temanku yang. Menikah dengan orang Finlandia. Waktu aku di Helsinki ke rumahnya itu. Begitu ketemu. Terus yang suaminya itu masuk. Meninggalkan kita berdua gitu. Ditinggal gitu. Malah aku nanya. Eh suaminya kok masuk? Kamu nggak keberatan? Dia di sini. Jadi aku ya bilang. Kalau dia juga nggak keberatan. Oke gitu. Karena aku adalah bagian masa lalu dari istrinya. Entah itu apa. Suaminya nggak mau tahu. Dan nggak kepingin tahu gitu ya. Nah kalau di Indonesia. Bukan urusan. Iya. Bukan. Itu adalah urusan pribadi. Individu. Istrinya yang masa lalu. Karena apa? Masa lalu itu tidak bisa diubah gitu. Kamu mau ngubah masa lalu gimana? Masa lalu. Kalau di Indonesia kan lain. Begitu kenalan itu. Kamu dulu. Pacarmu yang dulu gini nggak? Mulai ribet. Ya gitu. Pacarmu ngapain aja? Nah ribet gitu ya. Konsekuensinya akan berbeda gitu. Kamu nganggep orang Finlandia cuek. Terserah. Tapi konsekuensinya seperti itu. Jadi kalau nggak mau cuek ya terima aja konsekuensinya. Ini adalah bagian kecerdasan emosi. Kita paham kecerdasan emosi itu seperti itu. Dan sekarang yang diperlukan sebagai masyarakat yang lebih bahagia. Seperti Finlandia, Denmark itu. Ya seperti yang mereka lakukan. Jadi kalau kita ingin meningkatkan indik kebahagiaan kita. Nirunya itu niru Denmark sama Finlandia. Tidak niru Afghanistan gitu. Tapi kalau kita mau niru Afghanistan. Ya nggak apa-apa. Tapi kamu jangan ngeklaim dirimu bahagia gitu. Karena Afghanistan adalah negara nomor paling tidak bahagia. Setelah Sudan. Sudan nomor satu. Itu nomor dua Afghanistan gitu. Jadi ya. Ya terserah. Itu pilihan gitu. Sekali lagi. Aku ini selalu membicarakan tentang apa dan bagaimana. Aku tidak mengatakan bagaimana seharusnya.